Rahayu, Rahayu, Rahayu Om Wilaheng Prayogani Romana Mbahamreng Poro Juang, Pangestu Neng Poro Juang, Jagat Buro Langgem Ini tadi saya dengan Pak Tarto, tamu saya dari Purwokerto, Banyumas Beliau ini datang untuk menghadiri acara Pamujan Juang Sabtu Palon besok ya di Kudokardono Nah ini Pak Tarto ini adalah seorang petani Jadi saya sudah menyatakan bahwa ketika saya berniat membangun sanggar-sanggar Pamujan Juang Sabtu Palon di seluruh Indonesia Dan modal untuk pembangunan itu melalui pertanian Ginaris yang jagat banyak hal itu dipermudah kepada saya Dimana Pak Tarto yang jauh-jauh dari Banyumas ternyata ujuk-ujuk Pengen ikut sanggar Pamujan Juang Sabtu Palon Dan ini harus meninggalkan kegiatan pertaniannya di sana ya Tapi ya itu tadi Pak Tarto datang bukan karena saya akan menyelenggarakan pertanian Tapi ini adalah sebuah kebetulan Dimana kebetulan itu saya ingin menyelenggarakan pertanian Dan Pak Tarto ini benar-benar praktisi pertanian Datang ke Surabaya ke tempat saya Sehingga bisa menjadi narasumber saya Nah ini menjadi narasumber ini seharusnya saya membayar Pak Tarto ya Tapi ternyata beliau yang membayar saya membelikan rokok ya Malah kebalik Nah Intinya Pak Tarto saya menceritakan ya Saya ini kan dosen di bidang arsitektur Urusan saya itu adalah Tentang keindahan bangunan Tentang kekuatan struktur dan konstruksi Tapi kemudian Ada orang yang Mengikuti channel Youtube saya Itu beliau datang ke sini Beliau menyatakan bahwa beliau punya tanah Empat hektar Di wilayah Desa Puri Mojokerto Beliau mengatakan bahwa Beliau itu Prihatin dengan petani yang Menggunakan pupuk kimia Yang Dikatakan beliau bahwa itu akhirnya Bisa merusak tanah Mencempari tanah Begitu Dan Beliau ingin Kalau tanah empat hektarnya itu Bisa dikolola menjadi pertanian Nah ini saya juga gak tahu Kok terus kemudian Kok saya ini Dosen arsitektur Kok diajak ngobrol pertanian Terus Nawari saya untuk Ngelola pertanian itu Nah ini Yang nyuruh itu siapa Ya ini Aspek metafisik itu memang seperti itu Akhirnya ya sudah lah Saya Secara prinsip Ketika saya menerapkan Trisula wedanya Yuang Sabdo Palon itu Menggunakan budi Nalar dan ilmu Apapun jenis Pekerjaan Apapun masalah Yang terjadi itu Akan bisa diselesaikan Dengan budi Nalar dan ilmu Jadi ketika Beliau mengatakan Tentang pertanian organik Bukan pertanian yang Menggunakan pupuk kimia Maka saya Membuat Memelakukan penilaian Terhadap value Ya ada nilainya Bentar Ya ini sebenarnya tujuan mulia ya Dengan Apa Membuat pupuk organik Dan tidak Membuat pupuk kimia Pertama Tidak merusak tanah Yang kedua Tidak meracuni konsumen Karena ternyata Ada data Lipi Bahwa pupuk kimia itu Bisa berbahaya Dalam jangka panjang Untuk Dipakai Untuk produksi Untuk makanan Nah ini Sudah Mas Tarto itu Membelikan ini Tapi saya Mengajar Karena Mengajar Mas Tarto Karena Mas Tarto ini Bukan petani organik Mas Tarto ini Petani menggunakan Pupuk kimia Sudah dibelikan rokok Ajar lagi Ini Ini Nanti Pembicaraan kita cukup panjang Akan terjadi dialog yang Rame Makanya saya bahkan kopi Biar Segeri nanti Monggo Masih panas Oke Ketika saya Lihat sebuah nilai Dari orang yang Menyampaikan ke saya Bahwa Tujuannya bagus Sebenarnya Ada nilai Pertama itu Tidak ingin mencamari tanah Yang kedua Tidak ingin meracuni orang Dengan pupuk organik Ya Ini sebuah ide yang bagus Karena Yuang Ismoyo Yuang Ismoyo itu adalah Pak Momong Kehidupan Untuk menjadikan Pak Momong Kehidupan Kita harus menggunakan Trisula Weda Budi Nalar Dan ilmu itu Kita harus punya ilmu Untuk memperpanjang hidup kita Itu seperti apa Memperpanjang hidup itu Termasuk Tidak mengkonsumsi Makanan-makanan Yang Teracuni Dengan pupuk kimia Itu Saya lihat juga Bagus Apa itu Pemikirannya dia Dan sesuai dengan Spiritualitas Yang saya jalankan Nah Akhirnya Ya sudah Karena nilainya bagus Maka Saya bisa menggunakan Budi Nalar Dan ilmu ini Untuk menelah Pertanian itu Seperti apa Maka Mulailah saya belajar Budi pekerti Saya Menyatakan Nilai Tentang Bahwa ini Tujuannya bagus Untuk kehidupan Tidak meracuni tanah Tidak meracuni orang Ini budi pekertinya Seperti itu Nalar saya Menyatakan bahwa Oke lah Pertanian organik Yang Bagusnya Seperti apa Apakah dia Lebih buruk Daripada pertanian Yang Pakai pupuk kimia Ini juga Saya akhirnya Menggunakan ilmu Ternyata Dari Data-data Dan informasi Saya dapat dari Youtube Saya dapat dari Website Begitu Penggunaan pupuk organik Ternyata Bisa Menyamai Penggunaan pupuk Kimia Asal Cara Menggunakannya Tepat Begitu Nah ini Nah Akhirnya ya Sudah Saya Ketika Menggunakan budi Nalar dan ilmu Maka saya perlu Orang seperti Panjenengan Dengan Penggunaan ilmu Tadi Bukan hanya Nalar saya Tapi Nalar Panjenengan Terhadap Pertanian itu Saya perlu Ngangsukapro Saya perlu belajar Begitu Nah Terus sekarang Ditutup dulu ini Sekarang Apa itu Saya Menanyakan Kepada Panjenengan Begitu Untuk Yang Panjenengan Kelola itu kan Satu setengah hektare Satu setengah hektare Masa Panjenengan Bilangnya itu Empat bulan Gitu ya Nah Itu Dapat berapa ton Menanam satu setengah hektare Itu Kalau yang Begini Saya Rahayu 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 Pertama Saya Menderek Soan Tengdali Menupaksa Yuk Direksi Nau Direksi Nau Ini Oh Ngapak Ini Ngapak Ngapak Direksi Nau Sekit Katampi Tengriki Kulo Maturnuhun Sanget Duma Tengdali Pakca Yuk Saat Keluarga Banyak Salat Ini Unggak Ungguk Trapsida Kurang Berkenan Saya mohon maaf Kesar-kesarnya Pak Cahaya Karena Saya Lihat yang Bodoh Mengenai Ilmu Saya Minim Saya hanya Mengandalkan Yang Saya Pengalaman Panjenengan Selama Berapa Tahun Menjadi Petani Saya Diikut Bapak Saya Kecil Sekarang Usia Berapa Sekarang Usia 54 Berarti 40 Tahun Menjadi Petani Pengalamannya Bukan Kaleng-kaleng Oke Terus Saya Tanya Tadi Tentang Sawahnya Bagaimana Satu Setengah Hektare Yang Panjenengan Kelola Itu Setiap Kalipanen Berapa Ton Dapetnya Kalo Satu Hektare Itu Dapetnya Sekitar Tiga Ton Berarti Kalo Satu Setengah Hektare Dapetnya Empat Setengah Ton Betul Empat Setengah Ton Nah Satu Kilogram Anggap Dapet Lima Ton Satu Kilogram Beras Hasil Dari Panjenengan Menanam Itu Dijual Berapa Per Kilonya Saya Jual Gabah Kemarin Waktu Pas Lagi Tinggi Tingginya Sampai 8000 Satu Kilonya Berapa 8000 Ya pas Itu Lagi Nanjak 8000 Per kilo Itu Gabah Gabah Kenapa Dijual Beras Beras Kan Kan Begini Saya Kan Ada Teman Teman Itu Yang Nampung Pak Tarto Ini Kalau Punya Rezeki Ya Punya Hasil Dibagi Bagi Jangan Semuanya Udah Garapnya Sendiri Rontoknya Sendiri Ya Jual Jual ke Cahaya Sini Saya Biar Dapet Itu Katulnya Bedaknya Cahaya Ikut Kebagian Cahaya Tidak Enak Ya 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 Tidak Apa-apa Ikut Kebagian Begitu Kalau Niatnya Mau Membantu Ya Tapi Kan Kalau Misalkan Itu Jenengan Seleb Sendiri Terus Katulnya Dijual Terus Verasnya Dijual Jenengan Bisa Bantu Uang Ke Temannya Gak Bantu Katul Kan Lebih Bagus Begitu Ya Kan Sebetulnya Disitu Ya Apa Membantunya Bukan Sedikit Udah Berasnya Dijual Lebih Mahal Terus Dedeknya Juga Mesin Seleb Itu Berapa Harganya Mesin Seleb Mesin Itu Kemarin Saya Ditawarin Yang Langsung Jadi Sekitar 25 Juta Nah Berasnya Berasnya Ada 10 Apa Itu 5 Ton Kalau 5 Ton Itu 5 5 Ribu Kali 8 Ribu Anggap Baca 10 Ribu Sebenarnya Ya Apa Itu 5 Kalau Lagi Garga Kayak Kemarin 8 Ribu 8 Ribu Paling Mahal 8 Ribu Makanya Saya Anggap 10 Ribu Biar Hitung Gampang 10 Ribu Kalau Kali 5 Ribu Kan 50 Juta Iya Berarti Kan 50 Juta Cukup Diambil 25 Juta Untuk Beli Mesin Seleb Iya Sangat Cukup Lihat Sampai Boros Beli-belikan Rokok Gini Gak Cukup Beli Mesin Seleb Makanya Saya Marahi Terus Jendengan Itu Iya Terima kasih Kalau Kemudian Jendengan Beli Mesin Seleb Sudah Akhirnya Jendengan Dapat Katul Katul Jendengan Jual Saya Kan Dari Bawa Saya Beli Mesin Itu Ngolah Sendiri Mesin Rontok Sudah Sendiri Ini Selangah Lagi Mesin Seleb Ya Sudah Katulnya Gak Bisa Dikasih Katulnya Dijual Orangnya Dikasih Uang Buat Beli Bebek Goreng Jadi Bisa Jalan Jalan Yang Pertama Yang Saya Sampaikan Jadi Satu Hektar Menghasilkan Tiga Ton Beras Jendengan Kalau Mau Googling Jendengan Cari Di Internet Rata-rata Yang tertulis Di Internet Padi Satu Hektar Seharusnya Menghasilkan Tujuh Sampai Delapan Ton Betul Pak Itu kan Saya ada Sharing Di Tetangga Kecamatan Saya kan punya Teman Namanya Kusti Itu Memang betul Pak Dapet Tujuh Ton Satu Hektarnya Bisa Sampai Tujuh Ton Tujuh Ton Itu Tetangga Ada yang Sampai Segitu Masalahnya Kenapa Jendengan Kok hanya Tiga ton Nah Itu Dari Faktor Tanahnya Memang Faktor Tanahnya Hampir Sama Jadi Tanahnya Jendengan Lebih Tidak Subur Dengan Perkara Tanah Jendengan Yang Tidak Subur Saya Marai Lagi Nanti Jadi Gini Ya Mau Ngopi Dulu Ngopi Sik Ben Raidan Bisa Jadi Bukan Karena Tanahnya Tidak Subur Bisa Jadi Juga Karena Padi Jendengan Itu Dimakan Burung Bisa Jadi Sehingga Hasilnya Menjadi Cuma Tiga Ton Oke Ini Ketika Saya Upload Tentang Spiritualis Dengan Kecerdasan Lokal Kembali Kepada Alam Begini Bagaimana Dengan Pertanian Organik Begini Ini Ada Kadron Yang Nomentar Di Video Saya Jaman Sudah Maju Masih Mikir Smedi Masih Mikir Apa Teknologi Masa Lalu Leset Orang Yang Ngomong Itu Masih Makan Beras Masih Makan Nasi Kalau Ini Yang Diomong Ini Ketahanan Pangan Dan Sekarang Ketahanan Pangan Itu Kritis Di Dunia Itu Orang Berlomba Lomba Membuat Pakan Pangan Pakan Indonesia Kalau Sampai Tidak Bisa Incorpor Beras Kritis Orang Orang Kalau Kelaparan Konflik Negara Bisa Terjadi Kudeta Ini Bukan Hal Sepele Ya Maklum Kadron Kan Semikirnya Sebatas Sampai Dengkul Aja Jadinya Sampai Mikir Jauh Jauh Begitu Emang Sulit Jadi Kalau Saya Berhadapan Dengan Kadron Karena Memang Sudah Tidak Bisa Dicerdaskan Itu Saya Cenderung Ngalah Ngalah Ngalih Nah Orang Bilang Ngalah Ngalih Ngamuk Ngalah Ngalih Ngamuk Kalau Enggak Saya Enggak Ngalah Ngalih Sukih Ketika Saya Meninggalkan Kadron Saya Tambah Kaya Karena Saya Bisa Konsentrasi Kepada Pekerjaan Dan Saya Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Pekerjaan Itu Daripada Saya Ngurusi Untuk Mendidik Kadron Yang Memang Bisa Dididik Saya Biarkan Saya Tinggal Ngalah Dan Ngalih Jadi Saya Biarkan Komentar Komentarnya Itu Di Channel Saya Sudah Saya Beritahu Saya Sendiri Enggak Pernah Ngeluruh Ke Channel Channel Kadron Ngapain Kadron Itu Ngeluruh Di Channel Channel Saya Ini Untuk Pengayat Kepercayaan Bukan Untuk Kadron Ya Sebentar Kita Kerokok Dulu Kopi Dulu Dalam Telah Saya Kepada Pemilik Lahan Itu Saya Mengatakan Bahwa Kalau Memang Yang Diinginkan Oleh Petani Organik Itu Saya Minta Waktu Untuk Belajar Saya Belajar Banyak Youtube Saya Banyak Lihat Website Website Dari Dinas Pertanian Dari Universitas Pertanian Tentang Pertanian Organik Itu Apa Saya Mencoba Membawakan Pongkar Saya Akhirnya Mendapatkan Penyimpulan Bahwa Pertanian Yang Efektif Ini Ketika Saya Menggunakan Budi Nara Dan Ilmu Terus Kemudian Saya Mengandalkan Ide Ide Sebenarnya Jodoh Dauh Dari Alam Semesta Ide Saya Itu Adalah Membuat Pertanian Dengan Sandbag Apa itu Sand Polybag Dengan Polybag Jadi Membuat Pertanian Dengan Polybag Jadi Tanah Itu Tidak Perlu Membajak Sawah Tidak Perlu Nyewa Traktor Tidak 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 Membayari Sopir Traktor Tapi Hanya Membuat Orang Dengan Polybag Nah Dengan Polybag Ini Tanah Itu Diolah Dulu Jadi Sekam Dicampur Tanah Dicampur Pupuk Kandang Itu Diolah Kalau Perlu Nolahnya Pakai Mesin Molen Biar Cepat Jadi Tidak Nyangkuli Nah Setelah Itu Masuk Akal Masuk 40 Tahun Petani Iya Mas Mas Bodoh Enggak 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 Bodo Jenengan Bisa Bisa Belikan Rokok Saya Banyak Itu Enggak Bodoh Nanti Kalau Saya Bilang Bodoh Saya Enggak Dibelikan Rokok Enggak Tapi Enggak Bodoh Bener Saya Ajak Berbicara Di channel Ini Channel Ini Orang Orang Pengen Melihat Jenengan Karena Jenengan Pandai Jenengan Termasuk Petani Yang Sukses Nah Cuman Oke Ketika Itu Menggunakan Polybag Masuk akal Masuk akal Nah Ketika Itu Sudah Menggunakan Polybag Berarti Masalah Tanah Yang Katanya Itu Enggak Subur Sudah Gak Jadi Masalah Tidak Ada Alasan Bahwa Eh Satu Hektar Dapat Tiga Ton Karena Tanah Saya Enggak Subur Kalau Pakai Polybag Bisa Jadi Tujuh Ton Seharusnya Itu Kan Iya Nah Itu Marah Apa Saya Marahi Yang Kedua Ketiga Di Deketnya Purwokerto Tanah Yang Subur Yang Bisa Sampai Panen Tujuh Ton Setiap Kali Panen Deket Enggak Di Purwokerto Ada Deket Kenapa Jenengan Enggak Beli Aja Tanah Itu Pakai Truk Diangkut Ke Tanah Jenengan Terus Diwala Pakai Polybag Nah Itu Itu Juga Masukkan Ini Ide yang Bagus Nah Iya Ngambil Itu Lumpurnya Padahal Disana Juga Dijualin Ke Tempat Genteng Apa itu Jual Apa Tanah Jual Tanahnya Ketempat Pembuatan Genteng Pembuatan Genteng Iya Di Itu Di Gulung Terus Dijual Satunya Berapa Jadi Tanah Yang Bisa Dipakai Untuk Buat Genteng Itu Tanah Yang Bagus Untuk Pertanian Iya Sudah Beli Tanahnya Ditaruh Di Polybag Campur Pupuk Kandang Bagus Lah Iya Itu Saya Marahi Yang Selanjutnya Padahal Saya Itu Ya Nol Bodul Tidak Ngerti Pertanian Tapi Saya Memarahi Pertanian Yang Sudah 40 Tahun Oke Terus Masalah Dengan Yang Kedua Kalau Tanah Sudah Subur Untuk Bisa Menghasilkan 7 Ton Tadi Adalah Hama Berupa Burung 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 Yang Makan Begitu Nah Itu Akhirnya Kalau Misalkan Kan Dibuat Semacam Rumah Rumahan Rumahan Dari Di Atasnya Polybag Dibuat Rumah Rumahan Terus Dipasang Paranet Dipasang Jaring Burung Bisa Masuk Tidak Bisa Makan Tidak 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 Sudah Memang Bisa Dilakukan Dengan Masalahnya Lebih Daripada Belikan Rokok Saya Belikan Paranet Sama Bikin Gini Cukup Duitnya 50 Juta Setiap Kali Panen Gini Itu tadi Gabah Itu Jadilah 8000 Kalau Sudah Jadi Berapa Perkilonya Kemarin Waktu Waktu Lagi Naik Naiknya Itu Sampai 16 Sampai 16 18 Itu Cuman Semingguan Jadi Saya Ngintai Ngintai Gabah Itu Sangat Siri Itu Cepat Banget Sekarang Berarti Kalau Itu Beras Organik Beras Organik Itu Saya Lihat Di Penjualan Online Itu Ada Yang Dia Baru Online 7 Bulan Yang Beli Sudah 1 Juta Orang Berarti Beras Organik Itu Laku Dan Disitu Harganya Itu 45 ribu Per Kilo 45 Ribu Per Kilo Dalam Waktu 7 Bulan Itu 1 Juta Kilo Luar Biasa Pangsa Pasar Dari Beras Organik Itu Jelas Anggap Saja LLN Tidak 15 Beras Organik Itu 20 Ribu Per Kilo 20 Ribu Kali Satu Kalau Satu Hektarnya 7 Ton Berarti Kalau Satu Setengah Hektar Sekitar 10 Ton 10 Kali 20 200 Juta Setiap Kali Panen Daripada 50 Juta Tadi Saya perlu Marah Marah Itu Jangan Ikut Ikutan Kadron Kadron Tidak Bisa Dimarah Marahi Tetap Dia Pingin Dalam Kebodohannya Dengan Ilmunya Sampai Denggol Itu Aja Ya Sudah Karena Menyenengan Mendukung Pengayat Kepercayaan Maka Saya marah Marahi Agar Juga Bisa Bagus Begitu Terima Ya Nah Ini Apalagi Ya Terus Kemudian Kalau Sampai Penyiraman Misalkan Itu Itu Tidak Lagi Menggunakan Tenaga Manusia Begini Tapi Dialirkan Pipa Lalu Pakai Spray Itu Kan Juga Bisa Mengiri Tenaga Kan Iya Pakai Yang Muter Muter Itu Penyiram Nah Ketika Itu Menggunakan Spray Dan Terus Kemudian Ada Penyemprotan Pestisida Jadwalnya Begitu Pestisida Itu Bisa Diikutkan Di Tandonnya Itu Jadi Tidak Perlu Sampai Capek Capek Gini Gini Tidak Tinggal Muter Muter Keran Muter Pompa Aja Langsung Langsung Satu Itu Satu Area Itu Tersirami Begitu Mungkin Kalau pakai Greenhouse Dan Polybag Satu Setengah Hektare Yang terpakai Efektif Hanya Satu Hektare Jadi Mungkin Tidak Sampai 200 Juta 150 Juta Tapi Lumayan Daripada Cuma 5 Juta Begitu Betul Oke Ini kan Pemilihlahannya Ketika Menawari Saya Untuk Membuat Apa Mengelola Tanahnya Itu Menjadi Pertanian Organik Saya Mengatakan Bahwa Saya Tidak Bisa Lepas Dari Spiritualitas Begitu Ya Terus Kemudian Saya Perlu Di tempat Itu Ada Hall Ada Semacam Pendopo Yang Bisa Dipakai Untuk Sembayang Bersama Untuk Semedi Bersama Setuju Miliknya Jadi Itu Yang Mungkin Nanti Kalau Itu Terwujud Bahwa Kalau Pertanian Organik Yang Di Mojokerto Ini Dijalankan Dan Hasilnya Berapa Persen Itu Dipakai Untuk Dikumpulkan Untuk Membangun Sanggar Pamujan Maka Itu Adalah Sanggar Pamujan Dijuang Sabdo Palon Yang Pertama Yang Akan Kita Kelola Nah Saya Memikirkan Bagaimana Tentang Pendanaannya Akhirnya Banyak Yang Mendukung Saya Membuatkan Kooperasi Teman-teman Yang ingin Tahu Kooperasi Itu Silahkan Klik Deskripsi Di bawah Ini Ada link Anda Klik Itu Anda Bisa Ikut Gabung Di W.A. Grupnya Kooperasi Nugroho Kamuro Budi Nah Oke Akhirnya Ya Intinya Pemiliknya Fokus Utama Itu Adalah Pertanian Organik Ya Ya Bukan Kemudian Sanggar Pamujan Baru Pertanian Organik Tapi Pertanian Organik Baru Sanggar Pamujan Sepakat Saya bilang Begitu Nah Terus Kemudian Pemiliknya Bilang Hall Pendoponya Itu Yang dibuat Itu Nanti Selain Untuk Sanggar Pamujan Sanggar Pamujan Itu Hanya Dipakai Setiap Rebu Malam Untuk Semedi Bersama Di luar Itu kan Kosong Pemiliknya Bilang Inginnya Ada Pelatihan Jadi Kalau Misalkan Apa Yang Saya Lakukan Ini Sukses Dengan Pertanian Organik Dia Ingin Mengundang Seperti Pak Jenengan Untuk Ikut Datang Disitu Melakukan Pelatihan Barang Dua hari Tiga hari Atau Seminggu Saya Bilang Kepada Pemiliknya Maaf Saya Menggunakan Budi Nalar Dan Ilmu Saya Saya Tidak Setuju Pelatihan Pak Saya Lebih Setuju Kerjasama Jadi Misalkan Pak Jenengan Misalkan Saya Berhasil Lalu Pak Jenengan Mau Membuat Mengubah Pertanian Apa itu Pertanian Dengan Pupuk Kimia Itu Menjadi Pertanian Organik Pak Jenengan Sepakat Bahwa Saya Sudah Berhasil Maka Saya Melakukan Kerjasama Dengan Kerjasama Itu Selain Saya Datang Di Tempat Pak Jenengan Terus Kemudian Saya Kalau Koperasi Ini Ada Dana Kerjasamanya Juga Ini Bisa Dipakai Untuk Modali Memodali Membuatkan Greenhouse Paranet Memodali Membuatkan Perpipaan Dengan Spray Tadi Bisa Sampai Seperti Itu Kalau Misalkan Ternyata Bisa Menghasilkan 150 Juta Setiap Panen Disisikan Barang 20 Juta Untuk Membalikan Modal Itu Masa Keberatan Disisikan Barang 2 Juta Untuk Riwa-riwi Saya Kesana Untuk Bayari Saya Juga Gak Keberatan Setuju Dengan Sistem Pelatihan Yang Hanya Dua Hari Atau Satu Minggu Tadi Atau Setuju Dengan Sistem Kerjasama Begini Setuju Kerjasama Saya Khawatirnya Kalau Pelatihan Itu Jendengan Datang Apalagi Kalau Pelatihannya Jendengan Tak Suruh Bayar Pelatihan Dua Hari Bayar Satu Juta Itu Mahal Setelah Jendengan Ikut Pelatihan Habis Jendengan Pulang Pelung Saya Saya Tidak Mau Begitu Budi Nalar Dan Ilmu Saya Terutama Budi Saya Menolak Untuk Seperti Itu Jadi Saya Berkali Kali Saya Bila Tidak Jangan Pelatihan Kerjasama Ketika Itu Kerjasama Saya Bertanggung Memimpin Jendengan Agar Jendengan Sukses Kalau Semua Modelnya Tadi Dikembalikan Dan Uang Lelah Saya Teleportasi Silahkan Jendengan Mandiri Itu Kan Lebih Bagus Lebih Berbudi Pekerti Luhur Daripada Dengan Pelatihan Tadi Masa Bodoh Tidak Usah Pelatihan Hanya Dua Hari Atau Seminggu Pelatihan Satu Bulan Apa Menjamin Orang Itu Sukses Menjadi Petani Organik Belum Tentu Kalau Belum Tentu Bagaimana Karma Yang Akan Terjadi Dalam Diri Kita Ketika Kita Harus Menyelenggarakan Pelatihan Tadi Saya Jelas Jelas Tidak Mau Terlibat Kalau Sampai Terjadi Hal-hal Yang Semacam Itu Dengan Adanya Koperasi Ini Pak Tarto Kalau Terkumpul Sampai Seribu Anggota Koperasi Penjualan Beras Organik Tadi Tidak Akan Repot Repot Muter Ke Anggota Koperasi Itu Haja Terus Kemudian Belum Lagi Kalau Ada Anggota Koperasi Tadi Yang Ada Di Jakarta Yang Ada Di Bali Mau Menjadi Grossernya Mau Menjadi Distributornya Yang Ada Di Jogja Ada Telantah Telantah Itu Yang Ada Di Kalimantan Mau Menjadi Distributornya Maka Pemasaran Dari Beras Organik Sudah Jelas Terjamin Nah Dengan Perputaran Yang Deras Dari Pertanian Beras Organik Tadi Selain Budi Pekerti Untuk Menyelamatkan Tanah Dari Pupuk Kimia Dan Menyelamatkan Orang Dari Racun Pupuk Kimia Juga Ada Dana Yang Bisa Cepat Pembangunan Sanggar Sanggar Pamujan Tadi Kalau Di Mojo Pekerto Sudah Jadi Nantinya Bisa Bangun Sanggar Pamujan Di Banten Di Lebak Banten Di Dekatnya Badui Sudah Ada Yang Mempersilahkan Saya Tanahnya Dipakai Sanggar Pamujan Di Bali Katanya Di Bali Ada tanah 3,5 hektare Dipersilahkan Untuk dibangun Sanggar Pamujan Dan dipersilahkan Untuk dibangun Pertanian Kurang Apa Orang Orang Pengayat Ini Kaya Kaya Orang Kuat Kuat Gak Kayak Kadron Yang Hanya Jualan Tas Be Gitu Ngapun Saya Kira Begitu Pak Tarto Yang Ingin Saya Tanyakan Panjang Lebar Kopinya Belum Habis Ya Kita Ngopi Lagi Dulu Gitu Tapi Ya Sudahlah Mungkin Apa Yang Saya Sampaikan Apa Yang Kita Dialogkan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Ada Para Petani Juga Jadi Saya Ini Senangnya Nantang Memang Jadi Karena Ketika Saya Memikirkan Sesuatu Saya Membuat Menelaah Sesuatu Dengan Ilmu Juga Jadi Saya Menggunakan Budi Nalar Dan Ilmu Saya Ada Panem Mulu Saya Tantangkan Ke Orang Saya Tantangkan Berbagai Macam Pemikiran Saya Kepada Pak Jenengan Ini Ternyata Jenengan Intinya Yang Membuat Ya Hanya Karena Jenengan Gak Mulai Belum Lagi Ya Pak Tarto Ketika Jenengan Sudah Punya Seleb Dan Menghasilkan Katul Katul Itu Jenengan Bisa Ternak Ayam Ya Sudah Begitu Lipat Terus Jeraminya Itu Sebenarnya Bisa Dicampur EM4 Difermentasi Dipakai Dipakai Untuk Makan Kambing Tai Kambingnya Bisa Dipakai Untuk Pupuk Kandang Untuk Pertanian Organi Jadi Muter Aja Disitu Gak Usah Keluar Gak Usah Mikir Orang Yang Pengen Bagi-bagi Katul Gak Kasih Uang Aja Orang Ya Kalau Jenengan Sudah Punya 150 Juta Kasih Aja Berapa 1 Juta Kayak Gitu Gak Usah Mikir Katul Masa Mau Makan Katul Dia 1 Juta Bisa Beli Nasi Pecel Gih Saya Kira Demikian Pak Tato Terima Kasih Saya Juga Mohon Maaf Kalau Saya Kasih Orang Suraboyon Maklum Jadi Kalau Saya Agak Saklek Berbicaranya Sebenarnya Penuh Dengan Umur Suraboyo Kekasarannya Penuh Dengan Umur Saya Orang Suraboyo Asli Misuk 17 Macem Itu Wis Ahli Saya Semoga Teman-teman Tetap Bersemangat Dengan Penghayat Kepercayaan Jadi Kita Ini Tidak Mau Ini Tadi Dialog Di Mobil Saya Bilang Kepada Pak Tarto Ini Jadi Kalau Memang Ingin Melestarikan Budaya Ya Harus Berani Untuk Menjadi Penghayat Kepercayaan Melestarikan Budaya Tapi Masih Campuran Dengan Agama Agama Asik Merusak Budaya Saya Tidak Suka Yang Semacam Itu Itulah Yang Saya Sampaikan Tadi Tentang Apa Yang Perlu Kita Jalankan Nantinya Dan Sekali Lagi Teman-teman Yang Ingin Ikut Gabung Di Kooperasi Nugro Kabur Budi Silahkan Klik Link Di Bawah Ini Kooperasi Itu Sudah Saya Buat Yang Paling Ringan Jadi Anda Ingin Gabung Di Kooperasi Itu Silahkan Wajib Perbulan Itu Juga 30.000 Betapa Perbulan 30.000 Itu Dua bungkus Rokok Ini Masih Susuk Rokokan Dua bungkus Selama Sebulan Anda Nisihkan 30.000 Untuk Kooperasi Ini Sudah Berperan Untuk Pembangunan Sanggar-sanggar Pamujan Di Seluruh Indonesia Hanya Nisihkan Itu Dan Uang Ini Bukan Uang Hilang Uang Ini Itu Tabungan Mak Tato Makanya Tadi Saya Bilang Ketika Uang Ini Terkumpul Lalu Kemudian Uang Ini Dipakai Memodali Panjenengan Untuk Membuat Greenhouse Paranet Dan Perpipaan Itu Tadi Ketika Panjenengan Berhasil Jenengan Wajib Mengembalikan Uang Ini Jadi Ini Uang Tabungan Tidak Akan Hilang Jadi Kalau Misalkan Orang Yang Nabu Tadi Sudah Sudah 100 Bulan Dia Nabung Ya Dia Dapat Uang 30.000 Kali 100 Dia Dapat Uang 3 Juta Suatu Saat Dia Butuh Sekolah Anaknya Dia Pengen Ngambil Munggu Tidak Apa-apa Langsung Kita Berikan Untuk Di Ambil Kita Kumpulan Orang Kita Mengajari Untuk Nabung Tidak 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 Koperasi Ini Melalui Bank Pake Virtual Account Namanya Jadi Orang Itu Ketika Nabung Berapa Dia Tinggal Ngelihat HP Dia Bisa Nggak Mati Ngecek Rekeningnya Itu Berapa Tidak Akan Bleset Kalau Bleset Saya Ditawur Orang Seluruh Indonesia Apalagi Kalau Sampai Anggotanya Itu Ribuan Nantinya Begitu Dan Bendaara Kita Ini Ada Mbak Ellen Belisa Itu Pernah Sudah Sudah Berpengalaman Menengah Keuangan Keuangan Organisasi Keuangan Ini Untuk Seluruh Indonesia Pada Saat Beliau Dulu Di Daerah Jawa Barat Ini Mbak Ellen Belisa Istrinya Mas Wasis Karena Mbak Ellen Belisa Saya Rekrut Menjadi Bendaranya Mas Wasis Tidak Bisa Menjadi Pengurus Mas 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 Semoga Semuanya Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulian Yang Jagat Terima kasih